Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di kelas ekonomi industri dan digital tatap muka yang ke-9 ya teman-teman, untuk ruang lingkup mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini yang pertama kita sudah mengarah kepada pembelajaran terkait teknologi kalau di pertemuan 1 sampai dengan 8 kita masih pembahasannya terkait di ekonomi industri sekarang kita sudah beralih ke ekonomi digital nah maka nanti akan adanya penjelasan terkait pemakaian teknologi untuk kegiatan ekonomi itu apa, lalu distraksi teknologi lalu ada lagi menganalisis shifting perilaku manusia ya dari interaksi dunia real menjadi dunia online dan yang terakhir adalah kebermanfaatan teknologi harapannya juga ya tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa saya mampu mengetahui sebenarnya kegunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi itu seperti apa dan shifting ya perilaku manusia yang sekarang sudah kegiatan ekonominya itu bisa beralih tidak lagi menggunakan tatap muka yang bentuknya fisik tapi kayak hari ini kita berkuliah menggunakan tatap muka yang bentuknya bisa video ya mungkin nanti dibuat lagi sifatnya seminar yang online jadi enggak harus semuanya datang ke lokasi nah kondisi yang kita hadapi sekarang ini adalah ada di masa kalau menurut saya itu ke krisis ya krisis dan kritis dimana tiga tahun terakhir kita kan menghadapi perubahan teknologi atau revolusi industri orang-orang bilang dari 4.0 sekarang society 5.0 nah at least tiga tahun terakhir ini demokrasi menjadi hal yang dijadikan alasan lah untuk orang bisa berkomentar di teknologi di dunia maya dan menggunakan teknologi seakan-akan artificial intelligence itu dapat menggantikan perannya manusia gitu maka kalau kita berbicara tentang publik lalu kita berbicara lagi tentang media environmental kalimat demokrasi ini adalah seperti kalimat pembuka yang jadinya fokus kita menilai teknologi ini sekarang digunainya untuk apa sih gitu apakah murni untuk memudahkan atau malah nanti memberikan dampak negatif lainnya karena ada terkair lagi ketika kita bilang demokrasi adanya kebebasan pers lalu nanti ada lagi sifat orang yang anarkis di dalam penggunaan media sosial ya jadi di dalam konteksnya ekonomi pun ya teknologi ini harus mempunyai kebermanfaatan yang positif gitu teman-teman nah kalau kita berbicara lagi terkait industri dari 1.0 ke 4.0 inilah tahap-tahap perubahan dari kebutuhan industri dari zaman dahulu ya di sini tahun 1784 sampai dengan 4.0 itu awal kali diperkenalkan tahun 2011 nah tahun 84 perubahan industri itu ditandai dengan penggunaan mesin uap ya di dalam perindustrian atau pabrik lah lalu di titiknya 2.0 tahun 1870 ya penggunaan mesin produksi masal bertenaga listrik dan juga untuk penambangan minyak dan di 3.0 tahun 1969 teknologi itu digunakan sebagai mesin informasi mesin otomatis lalu untuk penulisan digitalisasi ya dan yang terakhir adalah di titik 4.0 ya atau 4.0 mesin terintegrasi dengan jaringan internet dimana mulai mengenalkan yang namanya internet of things kalau kita lihat dari kebutuhan tenaga kerjanya dari tahun masanya 1.0 ya di era 1700an dimana pemanfaatan tenaga kerja uap ini melakukan mekanisme sebagai proses produksi kalau teman-teman melihat di beberapa film yang memang mereka menggunakan bahan bakar ada sebuah film yang memang menceritakan tentang bagaimana membuat bahan bakar dan mengoperasikan bahan bakar itu masih menggunakan tenaga kerja manusia nah itu masih masanya 1.0 jadi antara tenaga kerja yang sifatnya fisik orang dengan teknologi itu mereka bisa saling berdampingan karena teknologinya gak bisa bekerja tanpa adanya peran aktif dari manusia tersebut nah kalau di 2.0 dimana titik atau keberadaan dari tenaga kerja tersebut ya karena dia produksi masal masih bisa kita kategorikan sebagai mendampingi juga ya penggunaan dari teknologi tersebut mendampingi dari kebutuhan manusia atau apa yang manusia butuhkan pemanfaatan energi listrik ya jadi bukan sifatnya change tapi lebih kepada combine nah mulai terasa keresahan kenapa sih tenaga kerja ini kok lama-kelamaan jadi makin berkurang ya gitu penggunaan tenaga kerja manusia sebenarnya titik awalnya itu di revolusi 4.0 kalau kasir misalnya udah digantikan dengan mesin otomatis ya terus kalau penjual minuman juga sudah ada mesin change-nya tersendiri untuk menjual minuman otomatis keresahan-keresahan terkait teknologi itu ya adanya di bagian 4.0 sampai dengan sekarang bahkan pengikisan dari tenaga kerja juga mulai menjadi momok yang sangat menakutkan gitu bagi tenaga-tenaga kerja yang memang lulus tanpa adanya pembekalan atau soft skill pada bidang teknologi tersebut ya oke selanjutnya ketika kita bilang teknologi itu butuh yang namanya komponen dasar sebenarnya apa aja ya yang bisa menunjang teknologi tersebut akhirnya bisa bekerja sama dengan kehidupan manusia sehari-hari jadi apa yang people need in everyday-nya yang pertama teman-teman bisa lihat bahwa cyber physical system jadi perlindungan dari penggunaan teknologi tersebut memang kalau sekarang kita rasakan contohnya aja nih yang sudah menggunakan handphone yang berbasisnya lagi smartphone gitu ya untuk unlock the key of your phone itu nggak lagi kita menggunakan pattern ada yang sudah pakai sidik jari ada yang pakai face print atau kita bilangnya retina jadi sebenarnya melalui sistem dari cyber physical system ini atau CPS sebuah teknologi itu bisa terancang dan bisa mengikuti pola bentuk tubuh manusia or another example when you have kayak watch yang bisa detect berapa sih langkah saya hari ini berapa sih detak jantung saya hari ini terus biasanya kalau teman-teman yang hobinya kayak jogging atau bersepeda nah itu bisa ke-detektor jadi sebisa mungkin cyber physical system ini memprotek bukan memprotek lebih tepatnya menghubungkan yang sinkronis antara apa yang manusia butuhkan sama ditawarkan dengan teknologi beberapa orang sering kita tanya kenapa sih lebih nyaman misalnya menggunakan Apple karena Apple ada Apple Watch Apple ada Apple TV Apple ada Apple control system so I think for the other merek sebenarnya juga ada for the other brand mereka juga ada tapi kalau kebutuhannya si Apple tersebut bisa disinkronis dengan data dari Kementerian Kesehatan so it's more can be easy untuk orang-orang itu jauh lebih tahu sebenarnya what the ill that you have yang memang sakit apa sih yang kamu punya nah yang kedua lagi IOT kita bilangnya Internet of Things nah IOT ini tentang bagaimana sistem teknologi tersebut yang bisa menunjang dari aktivitas sehari-hari contoh kayak teman-teman mau bayarnya pakai merchant pakai apalagi virtual account nah itu termasuk dalam IOT disitu jadi dasarnya kalau ada pertanyaan kebermanfaatan antara teknologi and economic activity itu apa ya tadi intinya saling memudahkan ya dan yang terakhir adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya yang dalam bentuknya machine learning lebih mudah I give you example ketika teman-teman tahu kayak mobil Tesla terus apa lagi ya motor listrik mobil listrik yang ada sistem autopilotnya atau lebih gampangnya lagi kalau kita jadi ada irisan nih antara IOT dan juga AI dimana kalau kita bisa detect nih titik mobil gojek atau grab yang kita mau pesen itu ada dimana sih gitu dan dan dia bisa kasih info posisinya kita sama letak mobil itu ada di di sejauh apa terus timing yang mereka butuhkan untuk sampai ke kita itu ada di berapa lama gitu nah itu tadi teknologi dasar pendukung yang memang it can be easy to use in everyday so ini jadi accelerate untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian ini di other lagi ya cyber physical system dia bisa ngedetect nih gak hanya tadi physically human tapi bisa ke physical things physical things yang disini dikasih monitornya adalah contohnya adalah brand samsonite dimana copper kita bisa tahu find me nya dia ada dimana ya kalau rata-rata sih apple product ya yang jauh lebih menjuarai hal ini saya punya pengalaman sempat ketinggalan ketinggalan tas di dalam tas saya ada ada ipad gitu ada iwatch terus ya kita bisa detect dengan mudah dia adanya dimana dan dan dia pun akan ngasih tahu nge-remind kita ketika ketinggalan gitu oh ini kamu lupa dibawa karena dia gak deket dengan server utamanya gitu nah inilah yang yang di jaman sekarang itu yang orang butuhin gitu ya atau teman-teman sekarang juga mungkin di rumahnya udah menggunakan IoT contoh buka pintu rumah itu udah gak pakai lagi kunci yang biasa tapi sudah pakai sidik jari udah pakai apa namanya pin gitu ya atau mungkin yang bisa pakai pattern atau gak tau ya ada yang bisa pakai fast print gak hanya pinjet print gitu ya ya itulah yang namanya IoT dan juga artificial intelligence ya AI yang memang berhubungan gitu satu sama lainnya nah ini the meaning of the internet of things itu apa ya berarti peralatan yang terhubung dengan peralatan-peralatan lain untuk menghasilkan suatu informasi dan kebutuhan manusia jadi ada alat ada IP yang digunakan terus ada remote yang sorry kontrol lah ya yang dikontrol bisa secara remote nah terus kalau yang ini yang dibutuhkan dan yang ditawarkan ya sama apa sih yang kita peroleh ketika memang kita menggunakan IoT tersebut kayak ada layanan terus dia lebih terhubung memang harus menggunakan internet selalu ya jadi gak bisa nih kalau sekarang kita bilang saya lebih baik kehabisan pulsa daripada kehabisan kuota karena apa karena ada beberapa hal yang adanya di smartphone dan itu selalu menghabiskan kuota kalian dan dia harus bergerak untuk mengoperasikannya gitu harapannya memang dengan adanya IoT ini manajemennya jauh lebih baik jauh lebih terkontrol sistem informasinya terus sumber daya manusia juga jauh lebih efisien untuk memanfaatkan suatu barang kayak misalkan banyak sekali teknologi teman-teman kalau pengguna Apple itu menghubungkan antara TV lampu LED terus apa lagi ya sound system jadi kalau lupa matiin TV nih atau misalnya mau menghidupin TV dari jarak jauh kau udah bisa menggunakan smartphone lalu yang dimaksud dengan kecerdasan buatan itu gunanya buat apa gitu kan sebenarnya yang namanya kecerdasan buatan adalah untuk kalau menurut saya pribadi ya ini harus combine dengan kebutuhannya manusia bukan berarti exchange ya karena dia cerdas dan akhirnya dia exchange people untuk do something gak kayak gitu kalau menurut saya lebih tepatnya kita yang bisa memanfaatkan teknologinya itu untuk apa nah kalau yang machine teman-teman tau lah ya gitu kayak handphone lebih mudahnya untuk kita kasih contoh nah kalau di sektor-sektor ekonomi yang itu kayak alat-alat industri untuk yang ada di sawah misalnya dia menggunakan drone untuk mengontrol terus dia menggunakan drone untuk penyiraman dan lain-lain ya itu juga bisa untuk bagian production manajemen juga untuk discussion support dari knowledge-nya supaya bisa quickly respond terus penambahan ke knowledge lainnya ini untuk avoid beberapa problem-problem yang memang sangat berhubungan sama manusia jadi kalau di suatu pabrik itu harus memikirkan dia harus invest beli alat atau dia harus menambah jumlah tenaga kerja nah ini memang yang selalu jadi pertanyaan di setiap kelas yang saya ajarkan atau di setiap seminar yang saya datangin itu orang-orang pasti selalu akan nanya posisinya teknologi itu ada di mana dia mau menggantikan atau mendampingi terus mau sampai di mana teknologi itu mampu berkembang gitu karena ketika kita bilangnya dia sebagai aset bisa jadi beberapa pemahaman yang lahir adalah untuk replace human dan akhirnya digantikan kepada teknologi itu atau ya jadinya sebagai aset atau alat nah kalau di sini saya ingin menggambarkan lagi bahwa keep in touch kita sehari-hari itu juga sudah menggunakan teknologi kayaknya gak harus dijelasin secara detail kita yang lebih merasakan gitu ya bahwa banyak pepatah yang bilang better I left my wallet depend on I left my handphone lebih baik saya ketinggalan dompet saya daripada saya ketinggalan handphone saya gitu ternyata memang banyak sekali orang yang agree terhadap pernyataan tersebut so it's mean kalau teknologi memang selalu berdampingan gitu setiap harinya dengan kita nah ketika dilihat lagi online population orang-orang yang ada di Indonesia ya kebanyakan memang 18 tahun ke atas dan penggunaannya adanya dimana saja ya banyak sekali menggunakannya di smartphone ya handphone lah gitu setiap hari karena memang untuk media komunikasi untuk media sosial teman-teman update foto update status update video nonton youtube dan lain-lain kemudian sosial media itu digunakannya untuk apa diadakan survei banyak sekali untuk sosial media advertise untuk pengiklanan dan juga ya untuk sosial media yang upload status ya sehari-hari lah ya tapi kalau disini digambarkan pada situs bisnis yang dibuat sama Baidu orang-orang tuh kebanyakan menggunakan sosial media adalah untuk berjualan gitu jadi satu akun atau satu toko itu bisa memiliki admin instagram atau admin facebook admin tiktok yang banyak jadi disini number of click dari sosial media sendiri ternyata memang larinya di Indonesia ini bagus sekali untuk advertising jadi gak hanya untuk kebutuhan pribadi aja gitu lalu ada pertanyaan yang memang saya coba simpulkan ya gitu bahwa sebenarnya development of the technology ini jauh lebih kepada berkah atau lebih kepada bencana konsumen memang merasa diuntungkan di satu sisi tapi di sisi lain tadi seperti adanya kebebasan individu dalam menggunakan media sosial yang jadinya tidak terbatas walaupun adanya UU ITE tapi bisa kita cermati bersama ya bahwa UU ITE juga tidak membuat pemfilteran kalimat yang digunakan di dalam sosial media tersebut lalu di industri media atau informasi data itu bisa didapatkan dengan mudah ya secara berkahnya kemudahan terus lebih gratis lah ya gak harus datang ke satu tempat teman-teman harus bersekolah ya bisa aja lewat jarak jauh gitu kan media pembelajarannya juga semua jauh lebih mudah untuk tereksplor terus untuk media pengiklanan jauh lebih murah karena juga gak butuh tempat terus capital flight juga jauh lebih cepat seseorang berinvestasi karena tadi toko atau modelnya juga jauh lebih sedikit nah bencana-bencananya adalah ketika kenyaman dan kemudahan sudah didapatkan biasanya ada distract di waktu biasanya ada di penggantian human terhadap teknologi tersebut kayak udah gak butuh kasir udah gak butuh layanan customer service mungkin ya atau ya butuh tapi dalam jumlah yang sedikit jadi ini yang sebenarnya jauh lebih ditanyakan berkah dan bencananya itu berapa persen yang bisa kita peroleh dari adanya pengembangan dalam suatu teknologi belum lagi kalau tadi kita bilang terkait kemaslahatan seorang tenaga kerja yang memang posisinya posisinya itu sudah digantikan dengan teknologi tersebut ini akan menambah jumlah pengangguran atau mungkin adanya perluasan tenaga kerja atau penambahan soft skill yang memang berhubungan sama teknologi itu berarti what should to be done yang untuk kita lakukan ya regulation education sama law ya dan juga aturan-aturan atau norma-norma yang memang diperuntukkan lah gitu untuk penggunaan dari teknologi tersebut karena di beberapa penelitian dengan adanya kemajuan teknologi di Amerika Serikat terutama sudah ada pembiakan pelahiran tikus putih atau mincit ya nama lainnya mincit tersebut dapat dilahirkan dengan kemampuan revolusi teknologi yang bisa membuat pembuahan hanya dari dua of home gitu nah berarti kan kalau secara etikanya apakah itu boleh terus dikembangkan dan mungkin awal mula dicoba hanya untuk tikus lalu gimana kalau tiba-tiba nanti dicoba kepada human gitu yang manusia ya itu tadi yang jadi penegakan aturan atau etika yang memang harus dibuat di masing-masing negara mungkin disana diizinkan tapi kita juga belum tahu bahwa regulasi yang ada di Indonesia siap atau tidak menerima kecepatan ya dari perubahan teknologi itu nah untuk referensi ini banyak sekali referensi yang teman-teman bisa baca ya nanti lebih jelasnya boleh di download dalam bentuk ibu maupun teman-teman mengkulik sendiri dari buku-buku atau biasanya dari seminar-seminar sih yang jauh lebih update terkait teknologi baik teman-teman kesimpulan dari video pembelajaran pada tatap muka yang ke-9 ya pada mata kuliah ekonomi industri dan digital dimana sekarang kita lebih fokus untuk membahas terkait teknologi nah tadi disampaikan di awal bahwa teknologi ini sudah berkembang sampai dengan yang sekarang society 5.0 jadi semakin membuat kita erat dengan teknologi dan semua lini kehidupan kita itu sangat bergantung dengan teknologi ya dan akhirnya membuat semua golongan umur anggaplah mulai dari baby boomers ya sampai dengan kegenerasi yang memang sekarang lahir dengan kemudahan teknologi nah teknologi ini sangat mempermudah kehidupan sehari-hari ya maka dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian contohnya saja sudah adanya aplikasi-aplikasi digital seperti QRis lalu ada juga e-money dan juga masih banyak aplikasi dan juga jenis teknologi yang dimanfaatkan lainnya dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam halnya berbelanja online kita sudah tidak asing lagi ya menggunakan beberapa merchan-merchan yang memang dari segi merchan-merchan juga memberikan kemudahan serta banyak sekali fasilitas dan juga diskon ya sehingga memudahkan tadi seseorang atau memberikan kenyamanan seseorang untuk menggunakan aplikasi pembelanjaan online walaupun memang dalam menganalisa shifting perilaku manusia dari interaksi dunia real menjadi dunia online ini di awal-awal sempat tidak mudah jika kita ingat dulu mungkin di sekitaran tahun 2017 sampai dengan 2019 orang-orang masih ada rasa rejected untuk menggunakan teknologi tapi dengan di tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 semua orang mau tidak mau harus beradaptasi dengan cepat karena adanya permasalahan pandemi dan alhasil kita lama-kelamaan kebiasaan menggunakan teknologi tersebut maka kalau disampaikan kebermanfaatan teknologi ini manfaatnya sungguh sangat banyak nah memang yang harus diperhatikan nanti ketika ada permasalahan terkait fisikis atau mungkin psikologi yang memang sangat berhubungan erat dengan teknologi karena sekarang sudah 5G kadang orang-orang itu merasa tidak sabaran untuk mengakses sesuatu hal sehingga dalam hal etika maupun perilakunya ini semakin menurun gitu dan makin mudah adat budaya barat itu penetrasi di kita yang di negara yang ada di timur maka sebenarnya ini menjadi koreksi kita bersama bagaimana kita menyikapi penggunaan teknologi tersebut selain itu juga adanya penggunaan teknologi dalam pekerjaan gitu lininya pekerjaan yang memang dapat di shifting tidak lagi tenaga kerja manusia yang mengerjakannya tapi lebih kepada aset teknologi tersebut hal ini yang menjadi tricky dimana ketika kita bersikap persisten terhadap perkembangan teknologi maka kita tidak bisa mengerjakan apa-apa gitu jadi kita akan terbuang gitu ya karena kita tidak mau mengupgrade soft skill dan juga hard skill kita maka disinilah perantin dunia pendidikan untuk mampu bersama-sama mengajarkan generasi-generasi muda untuk semakin melek dengan teknologi dan mampu untuk memfilter informasi mana saja yang tepat kita gunakan dan dapat kita percaya saya rasa cukup untuk video pembelajaran pada mata kuliah ekonomi industri ini sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati